Oke, pada lanjutan bagian kedua, sistem proteksi tenaga listrik, di mana pada bagian pertama tadi kita masih membahas masalah proteksi generator. Jadi lanjutan daripada yang pertama tadi. Nah, di sini kita lihat, untuk generator itu adalah menggunakan relay diperensial, di mana apabila terjadi gangguan di luar zone ini, maka relay tidak akan bekerja. Nah, sebaliknya, apabila gangguan terjadi di tengah-tengah ini, maka relay akan bekerja dengan mempatkan, yaitu perbedaan arus primer dan arus kunder. Pada saat keadaan normal, atau gangguan di luar, maka I1 tambah dengan I2 sama dengan 0. Tetapi, pada saat terjadi gangguan di dalam zone ini, maka I1 atau I primer ditambah is kunder, itu tidak sama dengan 0. Sehingga relay akan bekerja, dan untuk mendeteksi USB akan terbuka. Ini prinsip daripada diperensial relay. Jadi, ya, gangguan penyebabnya itu adalah gangguan pada penyelitaan, akibatnya kerusakan isolasi pada generator. Pengamannya yang cocok di dalam adalah diperensial relay. Yaitu, prinsipnya adalah perbedaan, adanya perbedaan arus primer dan arus kunder, tidak sama dengan 0, sehingga diperensial relay akan bekerja. Kemudian, kita masuk ke prinsial yang terakhir untuk generator, yaitu overload relay. Jadi, overload relay, misalnya disini ada, ini beban, melebihi, maka overload disini akan bekerja untuk memberitakan USB untuk terbuka. Jadi, penyebabnya adalah arus melebihi nominal, bertahan lama, kemudian akibatnya memanaskan bulitan generator, dan alat yang cocok diperlukan adalah overload relay. Itulah pengaman-pengaman atau proteksi daripada generator. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pengaman proteksi gardu induk. Untuk proteksi transmisi, kita akan bahas lebih lain lagi, bukan disini, perlu banyak waktu. Sekarang, untuk proteksi gardu induk, itu, kita lihat, yang paling banyak diproteksi adalah teraponya. Jadi, terapo, misalnya dulu. Kemudian, terapo jebol, karena overload atau karena tua. Oil terapo, bocor, bersambar kefir, gembus. Kecikan api atau koronah kelembapan tinggi. Dan peralatan. Ini kita lihat, proteksi, relay proteksi dari transformator. Itu ada beberapa relay yang dikenal di sana. Jadi, yang pertama adalah relay bocor relay. Kemudian, relay jansen. Ada sudden fixure. Kemudian, ada relay suhu. Ada relay arus lebih. Kemudian, ada relay arus ketangki. Dan, arus relay diperensial. Relay yang pertama adalah recil broy. Recil relay bocor. Ini kita kenal namanya relay bocor. Fungsinya disini adalah, untuk mengamangkan terapo dari gangguan internal terapo. Yang menimbulkan gas. Dimana gas tersebut timbul akibat adanya hubung singkat dalam terapo. Atau akibat adanya busur api dalam terapo. Nah, ini. Bucolnya dipasang disini. Ini konservator. Kemudian, ini bucor relay yang dipasang disini. Kemudian, prinsip kerja daripada lebut col. Gas yang timbul di dalam terapo akan mengalir melalui pipa dan tekanan gas. Ini akan mengerjakan relay dalam dua tahap. Nah, jadi tahap pertama. Mengerjakan alarm bucor. Pada kontak bagian atas. Jadi, disini akan ada alarm. Kemudian, yang kedua. Prinsip keduanya adalah mengerjakan perintah strip. PMT dalam kontak bagian bawah. Jadi, akan trip apabila terjadi gangguan di dalam ini. Jadi, mungkin banyak gelombong-gelombong gas di dalam. Sehingga menyebabkan kejadinya, relay akan bekerja. Yang kedua, relay Johnson. Relay Johnson itu untuk mengambangkan terapur di gangguan di dalam top changer. Yang menimbulkan gas. Relay ini dipasang pada pipa yang menuju konservator. Nah, ini. Prinsip kerjanya hampir sama dengan bucer relay. Tetapi hanya punya satu kontak keriting. Kemudian, relay berikutnya adalah sudden. Relay sudden pitchers. Digunakan untuk melindungi terapur dari gangguan tekanan yang berlebih. Yang disebabkan oleh gangguan dari dalam terapur. Jadi, ini. Lihatkan sadarnya. Nah, prinsip kerjanya itu apabila tekanan di dalam terapur. Di bawah tekanan operasi, katup. Maka, gaya dari pegas menutup akan dikenakan pada baringan katup akan berhenti di dalam basket. Kemudian, di dalam ini ada dua macam. Itu ada tipe membran. Yang berupa plat tipis yang didesain. Sedemikian rupa akan pecah apabila menerima tekanan. Melebihi desain-desainnya. Membran ini hanya sekali pakai. Sehingga jika pecah, harus diganti baru. Kemudian, tipe berikutnya ada tipe pal. Berupa suatu yang ditekan oleh sebuah pegas. Dan didesain sedemikian rupa. Sehingga apabila terjadi tekanan di dalam terapur. Melebihi tekanan gas. Maka akan membuka. Kemudian, relay suhu. Ini kita lihat contoh-contoh relaynya. Relay suhu ini berfungsi untuk melindungi terapur dari temperatur yang berlebih. Apabila temperatur terapur melebihi batas yang ditentukan. Maka relay suhu akan bekerja-kerja. Besarnya keindakan suhu sebanding dengan motor pembebanan dan suhu di dalam udara terapur. Prinsip kerjanya. Relay suhu dibedakan menjadi dua jenis. Yaitu relay suhu wending belitan dan relay suhu oil minyak terapur. Bekerja pada dua tahap. Mengerjakan alaran dan memerintahkan trip. Dari PENTI. Kemudian, relay harus lebih. Atau biasa disebut dengan over-current relay. Kita lihat. Melindungi terapur dari gangguan hubungan singkat antarapasa di dalam maupun di luar daerah pengaman terapur. Prinsipnya, relay tersebut akan bekerja seketika ketika terdeksi adanya arus gangguan. Sehingga dengan cepat mengamangkan terapur dan peralatan lain. Terus akan relay arus lebih. Biasanya diberi kode relay 51. Dan dipasang pada sisi primer dan sisi sekunder terapur. Relay tangki. Ketanah. Nah ini. Jadi kita lihat. Prinsipnya ini ada. Kemudian dipasang. Ini at the top of ground. Untuk melindungi terapur dari gangguan hubungan singkat antarapasa di dalam maupun di luar daerah pengaman. Fungsinya, prinsip kerjanya adalah relay ini bekerja jika terjadi kebocoran arus dari belitan ke tangki terapur. Arus yang tangki akan mengalirkan ke tanah dan akan terdeksi oleh relay arus lebih melalui seti. Kemudian relay akan menceritakan pemti ke dua sisi primer dan kunder. Ini relay tangki ke tanah. Kemudian berikutnya ada relay differential. Relay differential ini pada prinsipnya sama dengan tadi yang kita bahas di relay generator. Jadi untuk mengampangkan terapur dari gangguan singkat yang terjadi di dalam pengaman terapur. Nah ini. Jadi mirip tadi. Jadi kalau gangguan terjadi di sini. Maka relay akan bekerja adalah over current relay. Nah nanti setelah gangguan terjadi di dalam sini. Maka relay ini akan bekerja. Karena adanya perbedaan arus. Dari e-primer dan e-secunder itu tidak sama dengan nol. Jadi ini prinsip kerja. Ini untuk relay differential baik di terapur maupun di generator. Kemudian kita masuk ke jaringan distribusi JTR. Jadi gangguan-gangguan di JTR itu adalah Tidak stabilnya gangguan listrik. Kendornya sembungan. Kabel terseret mobil besar seperti probe atau bus. Tiang-tiang ditabrak mobil. Kabel karena terlalu panas ketimbang pohon. Ini gangguan-gangguan sering terjadi di JTR. Ada pun proteksi yang dipakai. Untuknya JTR itu biasa menggunakan FCO. Kemudian arester. Ada arester. Raging arester. Untuk melindungi. Itu adalah ketir. Atau terjadi switching. Kemudian NHP BIUS. Yang ini disetekan rendah. Kalau ini disetekan meningannya. Kemudian MC BIUS. Ini biasanya dipasang setelah trapo. Dan ini jadi MCC BIUS. FCO. FCO biasa disebut dengan BISCOT OUT. Adalah peralatan gardu distribusi. Yang digunakan untuk melindungi trapo. Apabila terjadi gangguan di trapo. Sehingga tidak merusak peralatan di trapo. FCO ini adalah peralatan jaringan distribusi. Yang digunakan untuk menginsulasi jaringan. Yang terganggu di bagian lain. Yang normal. Sehingga dampak gangguan tidak merusak peralatan lain. Sepanjang jaringan distribusi yang. Pada gangguan tersebut. FCO. Biasanya digunakan pada jaringan distribusi 20KP. Untuk persi trapo. Distribusi. Dan arus lebih akibat fungsi GAT. Yang diletakkan pada percabangan. Untuk protisi jaringan. Persekerjaannya adalah ketika terjadi gangguan. Arus maka BIUS akan putus. Seperti dituangkan dalam SPLN 64. Nah ini. Konstruksi trapo special. Ini specialnya. Kita lihat. Terus ini. Nah ini lightning arrester. Lightning arrester. Arrester adalah suatu peralatan yang dirancang untuk membatasi tegangan. Terutama dengan lebih baik karena seruja putir. Switching. Maupun transen. Pada terminal peralatan pada nilai tertentu. Arrester diperlukan untuk melindungi sistem distribusi secara keseluruhan. Akibat tegangan lebih tersebut. Dan juga melindungi transformator distribusi tergantung daripada posisi. Jadi fungsi arrester ini adalah untuk mencegah apabila terjadi petir atau switching. Sehingga untuk melindungi trapo. Nah ini konstruksi arrester. Kita lihat. Ini yang benar. Pasangannya. Ini. Jadi ini yang salah. Jadi lantung. Jadi ini. Pernama MCB. Nah ini saya adalah singkatan dari Modulus Closed Circuit Breaker. Sebagai penggaman terjadi mengusingkat source circuit. Dan berbaloi lebih overload. Agar tidak terjadi kerutakan pada motor listrik maupun kebakaran yang disempatkan oleh source circuit yang menembuhkan bunga api. Jadi ini banyak dipasang di pada peluang-peluang motor listrik. Atau sebelum. Ya sudah. Trapo. Sebelum masuk ke NHPius. Dipasang pertembangan MCC-Pius. Jadi biasa sebagai saklar utama. Ini fungsinya. NHPius. NHPius ini. Dipasang di setiap jurusan. Pada jaringan dengan rendah. Setiap jurusan dipasang. Adalah peratang garbidistribusi yang digunakan untuk melindungi terapidistribusi apabila terjadi gangguan di sisi JTR. Jadi ada beberapa. Misalnya jurusan selatan, jurusan timur, jurusan barat. Itu semua ada infusenya. Jadi apabila di sini terjadi gangguan maka cukup di sini. Untuk membuka menutup itu biasanya menggunakan puller. Kemudian kita masuk ke saluran rumah tangga. Jadi rumah tangga ini ada kawih meter. Ada saluran tenggangan. Kemudian MCB biasanya rusak. Dipasang biasanya di sini. Nah ini. Jadi proteksi yang biasa rusak adalah militer-militer adalah membatasi penyeluruhan gunanya MCB yang akan dipasang di rumah. Itu membatasi penyeluruhan. Mematikan listrik secara otomatis. Dan membagikan daya pada instalasi rumah tangga. Karena waktu sudah menegis. Maka kami akhiri. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.